Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga Kreatif Channel Yang berbahagia Walaupun lagi dengan saya Pada video kali ini Saya akan melanjutkan video yang lalu Yang lalu saya sudah berikan tutorial Bagaimana cara mencangkong nawar Nah, pada video kali ini Masih temanya perbanyakan tanaman mawar Namun dengan metode yang kedua Yaitu stek Stek batang Batang tanaman mawar ini Sangat mudah sekali Kalau kita stek Dia akan cepat tubuh akar Dan cepat tubuh gunas baru Ini perlu kita moto-moto Batang yang akan kita stek Batang yang sudah cukup tua Jadi bukan batang yang masih muda Bukan batang ini Jadi, ini steknya jangan di stek Karena biasanya akan mengeringkan lagi Tapi kita gunakan batang yang sudah cukup tua Batang ini kita potong dengan panjang Untuk potong, saya tidak menggunakan puting potong ini Karena biasanya menghasilkan potongan yang tidak bagus, tidak rapi Di dalam memotong Usahakan bagian pangkal itu meruncing Seperti ini ya Jadi, jangan seperti ini Ini kurang bagus Jadi, ini dibikin runcing Tujuannya apa? Supaya Nanti permukaan Pangkal batang ini lebih luas Sehingga Air, penyerapan air lebih maksimal Karena batang ini butuh asupan air Karena beli-beli akar Ini sebetulnya Bisa saja langsung kita tancapkan Namun Lebih bagus lagi Jika Ini kita Beri perangsang akar Anda bisa menggunakan Bawang merah Bawang merah yang dihancurkan Kemudian dilarutkan ke air Atau dioleskan ke sini Atau juga Anda bisa menggunakan Hormon saat pengatur tubuh Ya, ini saya gunakan Auxin Jadi, pada kesempatan kali ini Saya gunakan Auxin Ya Kita masuk ke sana Ya Kita rendam Kurang lebih 10 menit Kalau tidak ada auxin Ya, tidak apa-apa Ya Jadi, secara alami Kalau ini kita langsung Tancapkan pada media Ya, dia akan tumbuh juga Namun lebih cepat lagi Kalau ini diberi perangsang Nah, ini sudah kita diamkan Kurang lebih 10-15 menit ini ya Nah, sekarang kita Tanam Tanam Sangat mudah Masukkan saja seperti ini Kita masukkan kurang lebih 5-10 cm Ini nanti kalau sudah jadi Akarnya sudah cukup banyak Bisa kita gunakan untuk Populasi Mawar Bias yang lain Bisa kita buat Mawar ini beruang Nah Ini saya ada contoh Ini yang saya tanam 5 hari yang lalu Ini bisa Capa-capa sekalian Perhatikan Tunas-tunas sudah Bermunculan Ini sudah pecah tunas Semuanya Ya Ini Nah Yang perlu diperhatikan lagi Hasil pekerjaan kita ini Nanti ditempatkan pada Tempat yang Keduh Jangan terkena Sinar matahari langsung Supaya tidak Kering Batangnya Ataupun medianya Kita jaga terus Kelembabannya Jangan sampai terlalu Becek Ataupun tidak Jangan sampai terlalu Kering Lebih bagus lagi Kalau Kita beli Sumpuk Plastik Oke Sahabat sekalian Demikian Tutorial sederhana Dari kami Mudah-mudahan Bersambungan Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh